Oke. Ini merekam kayak pas, itu kak merekam. Sudah, sudah. Sudah direkam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali pada materi sejarah yang mana hari ini Ibu akan menjelaskan tentang soal-soal yang terdapat pada SBMPTN. Yang sering keluar ya, pada soal-soal SBMPTN. Nah, jadi kita lihat dari soal yang pertama. Ini ada level soal yang ini termasuk soalnya Mood. Jadi soalnya ini berhubungan dengan materi yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya tentang tahapan-tahapan dalam penelitian. Perlu kita ingat kembali bahwa tahapan-tahapan yang terdapat di dalam penelitian sejarah itu sebelum masuk ke soal ya, itu yang pertama ada teoristik. Ada cara penggunaannya. Ini juga merupakan kata tunjuk atau kata ganti atau kata tunjuan. Saya tulis teoristik ya, yang pertama. Klik share screen-nya. Share screen-nya sudah di... Belum, Kak. Share screen. Di tengah itu ada share screen. Oh, iya. Terus? Klik, klik itu. Ini, Kak. Hah? Kemana? Ada share screen di tengah. Ya, sudah di klik. Disuruhnya milih. Oh, iya. Yang screen, yang screen. Screen. Share screen, kan? Screen hanya share. Ada dana pilihannya, Kak. Langsung share aja. Langsung share. Langsung share. Ya, kada mau. Kada mau. Nih. Nah. Ini, Pak. Ya, sip. Oke, ini jadi kembali tadi, tahapan daripada penelitian sejarah, itu yang pertama ada heuristik. Yang kedua, kemudian ada verifikasi. Ini adalah titik. Adalah internalitasi. Dua tinggi, jadi memang harus adik-adik pahami. Nah, di sini aja. Yang kedua, tahapan terakhir, yaitu historiografi. Oke. Nah, jadi dari tahapan-tahapan ini, dapat kita lihat dan masih kita ingatkan bahwa dalam penelitian sejarah, kita harus mengingat empat hal tahapannya. Nah, yaitu yang pertama, heuristik, yaitu menemukan sumber-sumber daripada sejarah. Yang kedua, kita verifikasi, kita kritik secara intern dan ekstern sumber daripada penemuan yang kita ingin lakukan penelitian. Yang ketiga, interpretasi. Kita tafsirkan sumber tersebut termasuk dalam sumber sejarah yang seperti apa. Yang terakhir, baru kita lakukan tahap terakhir, yaitu historiografi penulisan sejarah. Nah, di situ, di soal, ini ada pertanyaan tentang kritik eksperien terhadap penelitian sejarah. Berarti kritik ini sesuai dengan tahapan penelitian sejarah, yaitu verifikasi. Nah, di sini ada pilihannya. Nah, di sini ada sedikit penjelasan mengenai pembahasan dari kritik ekstern. Nah, kritik ekstern biasanya ditunjukkan untuk menjawab asli atau tidaknya sebuah sumber sejarah. Sedangkan, kritik internal ditunjukkan terhadap isi dari suatu sumber sejarah. Nah, jadi kata kuncinya di situ. Kalau-nya kalian, nanti soalnya itu tentang kritik internal, berarti itu membahas tentang isi ataupun suatu dari peninggalan sejarah. Nah, berarti kalau nanti pertanyaannya kritik internal, itu pasti jawabannya adalah A. Nah, kemudian, kalau sedangkan pertanyaannya di situ adalah kritik ekstern yang ada di luar. Berarti di situ ditunjukkan untuk menjawab keaslian daripada suatu peninggalan sejarah tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat di situ keaslian, berarti pilihan yang tepat di antara pilihan tadi, yang tertinggal B, C, D, dan E itu adalah jawabannya pasti C. Karena kalau D itu sudah jelas, historiografi persiwat sejarah. Ini membahas tentang penulisan sejarah, tahapan terakhir dari penulisan sejarah itu sendiri. Nah, kemudian tadi tambahan lagi, daripada kritik ekstern, keaslian suatu peninggalan sejarah ini, isinya itu dari sumber yang kita dapatkan itu memang harus adalah sumber yang dapat dipercaya. Jadi, kalau sudah dapat dipercaya sumber tersebut, maka bisa dikatakan sebagai sumber penelitian sejarah. Nah, oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah untuk mengetahui keaslian daripada peninggalan tersebut, harus membandingkan kesaksian antar berbagai sumber. Kalau sumber tersebut adalah sumber lisan. Nah, kalau sumbernya sifatnya tertulis, kalian bandingkan dengan sumber-sumber yang ada, apakah tahun terjadinya sama, tanggalnya terjadinya juga sama, dan penyebabnya serta tokoh-tokoh yang penting. Karena ketika penelitian sejarah itu pasti menahap tiga konsep, yaitu manusia, waktu, dan ruang. Jadi, keasliannya itu dapat kita bandingkan ya, sesuai atau tidak. Jadi, ingat kalau tadi tahapan kritik eksternal maupun internal itu ingatkan bedanya saja. Kalau isi berarti ini menanyakan tentang kritik internal, sedangkan kalau keaslian berarti menanyakan kritik eksternal. Jadi, untuk mengingat supaya mempermudah kalian memahami pilihannya. Nah, ini tentang tahapan penelitian-penelitian sejarah ya. Jadi, ada empat. Cuma pertanyaannya di sini tentang verifikasi atau tentang kritik. Jadi, verifikasi atau kritik terbagi dua, kritik ekstern dan kritik internal. Ya, silahkan kalau sambil dilihat dulu atau ditulis. Pemahamannya ya. Jadi, intinya tadi ini keaslian berarti ekstern. Sedangkan ini eksternnya. Nah, tulisannya intern ya. Sedangkan yang di bawah ini adalah ekstern. Soalnya tipenya masih mode atau tengah-tengah. Susah tidak, gampang tidak. Tapi kalau kalian memang harus benar-benar memahami dulu. Kalau yang subjektifitas itu jelas bukan ya. Oke, selanjutnya. Kita ke soal berikutnya ya. Ini soalnya sudah pernah kita latihan di waktu di primagama. Soal nomor dua. Soalnya agak sedikit panjang, tapi tipenya sama ya. Mode juga. Nah, soalnya di sini adalah tujuan dari dinasti Cina. Ini A-nya ketinggalan seharusnya dinasti Cina. Membangun Great Wall atau kata lainnya adalah tembok besar Cina. Yaitu tujuannya adalah A. Menjadi simbol kebesaran raja. B. Menjadi jembatan penghubung antara Cina dengan Mongolia. Apakah C. Menjadi benteng pertahanan dari serangan suku barbar. Atau D. Menjadi simbol persahabatan antara Mongolia dengan Cina. Atau E. Pencitraan kaisar dari kroni-kroninya. Kroni-kroninya itu kaki tangannya, keluarganya ya. Yang merupakan keluarga dari kaisar itu atau sama dengan raja. Nah, kira-kira kenapa dibangun Great Wall atau tembok besar Cina. Nah, di sini sedikit Ibu tambahkan penjelasannya bahwa tembok besar Cina sebenarnya dibangun oleh banyak sekali dinasti. Artinya, pembangunan ini silih berganti antara satu dinasti dengan dinasti lainnya. Nanti mungkin dari dinasti Qin Xin Huan, kemudian akhirnya terbangun kembali pada masa dinasti Qin. Nah, tujuan terpenting pada masa itu adalah pembangunan daripada tembok ini menahan serangan bangsa-bangsa di utara. Bangsa-bangsa di utara itu sama dengan bangsa-bangsa suku barbar. Suku-suku yang istilahnya itu suku-suku yang sedikit memberontak kepada kaisar dan sebagainya. Yang selalu mencoba menguasai wilayah Tiongkok atau Cina sekarang. Untuk itu, dengan dibangunnya tembok ini bertujuan untuk melindungi Cina dari suku bangsa nomaden atau nomaden ini yang suka mengembara, suka berpindah-pindah, mencari tempat ya, dengan berkuda yang menghuni daerah-daerah padang rumput atau stepa yang ada di wilayah utara bagian Cina. Nah, suku-suku bangsa ini atau suku barbar tadi sebutannya adalah salah satunya contoh suku dari bangsa Mongol, Mongolia. Nah, kemudian juga berasal dari suku Jurchen dan Manchen yang mereka sering menyerang Cina untuk merampas harta penduduknya. Dan pada saat itu, kekaisaran Cina mulai mengalami kelemahan. Hingga dengan itu mereka, dengan adanya kelemahan itu, mereka berusaha untuk mencari cara untuk menyerang dan menguasai Cina. Nah, hingga akhirnya adanya inisiatif untuk membangun tembok tersebut. Dan akhirnya ketika tembok Cina ini, tembok besar Cina ini dibangun, tembok ini ternyata dibangun dan diperkulai selama ribuan tahun. Dengan tembok pertama yang dibangun tahun 226 sampai 200 sebelum Masehi oleh Faisal pertama Cina-nya, yaitu Yen Xinhuan pada masa dinasti Qin. Jadi, sebenarnya pembangunan Great Wall atau tembok besar Cina ini sudah diawali pada masa dinasti Qin. Kemudian dinasti-dinasti selanjutnya juga mengembangkan hingga sampai sekarang menjadi salah satu objek pariwisata yang sering sekali menjadi tujuan utama dari wisatawan. Nah, kemudian di sini dari soal, tujuan daripada adanya pembangunan Great Wall ini adalah, karena di sini ada kalimat tadi, suku-suku. Intinya bahwa mereka membangun ini untuk melindungi diri dari suku-suku yang melakukan penguasaan terhadap wilayah Cina. Nah, jadi intinya bahwasannya Great Wall ini dibangun untuk menjadi benteng pertahanan dari serangan suku Berber. Jadi, jawabannya adalah C. Tadi memang ada menjelaskan tentang Mongolia ya, tapi kan di sini kita mengarah kepada sukunya ya, yang salah satu suku yang ternyata sering berdatangan ke wilayah Cina untuk menguasai wilayah Cina. Kalau pencitraan Kaisar tidak dijelaskan di situ, kemudian bukan juga menjadi simbol kebesaran raja. Beda ya, kalau misalnya yang ada di Indonesia yang dapat kita bedakan dengan pembangunan Candi Burugudur yang dibangun pada masa Kerajaan Matarang Kuno, yang mana kerajaan tersebut dibangun bertujuan untuk tempat makam-makam raja ya, cuman juga dijadikan sebagai tempat ibadah. Namun sampai sekarang pun masih tetap digunungkan sebagai tempat ibadah dan juga menjadi tempat wisatawan ya. Ketika ingin mengetahui salah satu keajaiban dunia yaitu Candi Burugudur termasuk juga tempat besar Cina yang juga menjadi salah satu keajaiban dunia yang begitu besar, karena memang pembangunannya termasuk lama ya, sekitar tahun 226 sampai 200 sebelum Masehi. Jadi ini Cina termasuk dalam penjelasan pembahasan peradaban-peradaban kuno yang ada di wilayah Asia. Nah kalau di Asia ini beberapa peradaban yang sebenarnya ada itu salah satunya Mesir, kemudian selain Mesir ada Iran, Irak ya, Mesopotamia, kemudian ada juga Yunani, Romawi, jadi itu termasuk peradaban yang cukup kuno. Indonesia termasuk peradaban yang kuno tapi masih belakangan. Lebih dulu peradaban-peradaban yang ada di Asia lainnya termasuk tadi Cina, kemudian Irak, Iran, India, kemudian juga nanti di Eropa ada Yunani dan Romawi. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C, ini pembangunan dari tembok besar Cina, jadi gradual ini tembok besar Cina. Jadi intinya menjadi benteng pertahanan dari serangan suku barbar, yaitu suku-sukunya tadi bangsa Mongol, bangsa Yorchen, Macen, dan sebagainya. Yang mana mereka sebenarnya tujuannya jahat ya untuk mengambil dan merampas harta kekayaan dari penduduknya, sehingga itu membuat keamanan negara Cina sedikit tidak aman, sehingga di situ disahakan untuk membangun sebuah tembok untuk melindungi dynastiknya. Dynastik sama dengan kerajaannya, cuman untuk sebutan Cina itu disebut dynastik. Oke, silahkan kalau masih ingin memahami dulu. Oke, kalau sudah ya, kita lanjut ke soal berikutnya, karena sebenarnya masih banyak soal yang terus dibahas. Nah, ini soal yang ketiga. Soal yang sebenarnya sering sekali dibahas, tetapi kalau level soal di sini termasuk soal yang sangat susah atau hot. Nah, soal hot ini dilihat kalau dari seginya, pilihan jawabannya mungkin sedikit berbeda ya daripada pilihan jawaban yang lain. Jadi tinggal memahami dulu apa itu BPOPKI, apa itu PPKI. Nah, kalau yang pertama di sini kan pertanyaannya tentang tugas BPOPKI, Badan Penyelidikan Upsaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Rokoretsu Jundi Kosakai, yaitu di mana BPOPKI ini dibentuk karena janji yang diberikan oleh Jepang kepada bangsa Indonesia untuk memberikan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk memberikan itulah janji yang dijanjikan oleh Jepang, dia direalisasikan oleh bangsa Jepang dengan membentuk BPOPKI. Nah, jadi anggotanya pun sendiri tidak real orang Indonesia saja, tetapi di dalamnya terdapat enam orang yang merupakan juga orang Jepang. Yang tujuannya adalah untuk menyimak, kemudian untuk mengetahui apa saja yang akan dibahas, apa saja yang akan dihasilkan dalam sidang BPOPKI ini. Nah, BPOPKI sebenarnya memiliki, mengalami sidang secara resmi dan tidak resmi. Kalau sidang resmi, kita ketahui bahwa BPOPKI itu bersidang sebanyak dua kali. Nah, ini tambahan yang gue jelaskan di sini. Untuk dulu ya. Untuk ada. tempat lima. Dan Sampai satu. Sampai satu. Jadi, dan Sampai enam. Ya, mungkin enggak kelihatan sebelah sini. Jadi, kita minta. Sidang pertama. Nah, ini hasilnya adalah membahas dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sorry. Kemudian ada sidang kedua. Sampai. Sampai. Ada yang menyebutkan enam belas. Yang menyebutkan tujuh belas. Nah, ibu mengambil yang rata-rata sering terbanyak keluar ya. Tujuh belas. Ini membahas tentang Rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kalau BPO-PKI ini jelas ya, nah di situ sudah ada kata kuncinya, pilihan jawaban, jadi tinggal kalian identifikasi ini masuk yang BPO-PKI atau PPKI. Nah, sedangkan perbedaannya di situ adalah PPKI. Nah, jadi selain ada BPO-PKI, ada juga PPKI. Namun nanti PPKI ini akan berlangsung setelah dilaksanakannya BPO-PKI. Tapi intinya daripada BPO-PKI ini, tujuannya adalah di sini pembahasannya mempelajari dan menyelidiki segala hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi, politik, dan pemerintahan sebagainya yang diperlukan dalam upaya pembentukan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Karena tujuannya tadi untuk merealisasikan agar Indonesia menjadi negara merdeka. Nah, hingga akhirnya melakukan sidang sebanyak dua kali. Sidang pertama menghasilkan Pancasila, sidang kedua adalah menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, sudah kita lihat di sini ada kejelasan yang koin nomor satu. Membahas dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor satu itu sudah jelas. Karena ada menghasilkan sidang. Nah, ini sudah jelas. Menghasilkan dasar negara dan juga Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nomor dua, menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara. Menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara. Kan berhubungan dengan pembentukan negara, yaitu membentuk sebuah dasar negara. Kenapa dasar negara yang lebih diutama kalau dibentuk? Karena ketika kita sama seperti membuat sebuah rumah, itu harus ada fondasinya dulu. Jadi, dasar negara ini disamakan sebagai fondasi suatu pemerintahan negara. Jadi, dengan adanya dasar negara, yang lima sila Pancasila itulah, yang akan menjadi pedoman kehidupan pemerintahan, politik, sosial, budaya, kehidupan masyarakat, kemudian kehidupan berdasarkan norma-norma yang juga berlambeskan kepada nilai-nilai Pancasila. Makanya di sini yang paling utama, itu pastilah jawabannya nomor satu. Nah, jadi kita lihat opsinya di sini. Yang satu, cuma pilihan A dengan B. Nah, berarti tinggal kalian hanya memilih yang pilihan A dan B. Yang lainnya belum tentu, sudah singkirkan ya, C dan E itu pasti salah. Nah, yang kedua, menyelidiki HH yang penting berhubungan dengan pembentukan negara. Nah, tadi kita kan Pancasila membentuk suatu negara. Jadi, ini bisa disimpan, nomor dua. Yang ketiga, mempelajari tata pemerintahan Indonesia. Mempelajari tata pemerintahan Indonesia, ya. Tata pemerintahan Indonesia berdasarkan Pancasila. Kemudian, memilih Presiden dan Wakil Presiden, nah ini bukan. Karena ini adalah hasil PPKI. Jadi, tidak termasuk di dalam BPO BKI. Jadi, memilih Presiden dan Wakil Presiden ini termasuk dalam hasil sidang PPKI. Ada mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Itu PPKI yang pertama, sidang pertama 18 Agustus 1945. Kemudian memilih Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang mana nantinya itu adalah berkutus sebagai pembentuk Presiden. Nah, jadi poin nomor empat itu jelas salah, ya. Jadi, jawabannya adalah satu, dua, dan tiga. Jawabannya adalah... Kata kuncinya di situ. Kalau PPOPKI itu selalu ingatkan bahwasannya yang dihasilkan adalah tentang dasar negara kita dan tentang perancangan Undang-Undang Dasar. Rancangan Undang-Undang Dasar itu yang mana? Yang mukadima atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, nanti disahkannya sepatnya pada 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI yang pertama. Nah, jadi jelas di sini, ya. Jawabannya adalah yang A, satu, dua, dan tiga. Sedangkan yang nomor empat itu jelas salah karena itu adalah hasil sidang dari PPKI. Nah, itu soal nomor tiga, ya. Jadi, sudah tiga soal yang kita bahas. Ini sudah masuk level soal yang hot. Next, kita lanjutkan soal nomor empat. Nah, ini kembali lagi pada masa purba. Di minggu kemarin waktu pertemuan kita sudah membahas tentang kehidupan masa purba atau masa peraksara. Masa di mana sebelum kita mengenal adanya tulisan. Nah, di sini soalnya hot juga. Jadi, kalian harus mengingat tentang apa yang terjadi pada masa purba. Baik itu alat-alat yang digunakan, kemudian peninggalan-peninggalannya, tempat tinggalnya, terus hidupnya dengan cara apa, kalau polanya ada yang meramu, berburu makanan, kemudian ada juga perang dagian, bercucuk tanam, dan sebagainya. Nah, itu harus kalian ingat, ya. Kata kuncinya di situ. Nah, ini pernyataan berikut berkaitan dengan kojek kemondengar. Ingat, dari kata kojek kemondengar ini sudah mengarah kepada tempat tinggal daripada manusia purba. Jadi, ingat kembali, ya. Tempat tinggal manusia purba itu ada dua. Kita tuliskan di bawah sini lagi. Ketik, ya. Oke, nah, jadi tempat tinggal daripada manusia purba pada masa itu, yang namanya manusia purba ini saat ini berarti masih sifatnya adalah berpindah-pindah atau nomaden, istilah lainnya. Jadi, tempat tinggal manusia itu hanya terdapat dua. Ini masih masa sederhana, ya. Masih pola sederhana di mana manusia itu masih hidupnya berpindah-pindah. Makan, pola makannya dengan cara berburu dan meramu makanan. Jadi, tempat tinggalnya adalah Bresau Sroj, atau yang istilah lainnya disebut gua. Jadi, tinggal di dalam gua-gua. Yang mana tujuannya, kenapa mereka memangnya tinggal di gua? Karena untuk melindungi diri dari binatang-binatang buas. Karena kan pada masa purba itu, masa setelah di mana bermunculan masa-masa masih adanya binatang-binatang buas. Seperti kan, kayak dinosaurus itu kan punahnya, karena salah satunya di situ mulainya bermunculan kehidupan manusia. Kemudian tadi muncul binatang-binatang yang sifatnya buas atau binatang-binatang besar, harimau, dan sebagainya. Jadi, pada masa itu karena mereka juga tinggalnya ada beberapa di alam, atau istilahnya itu di hutan. Jadi, kehidupan mereka sehari-hari pun selalu bercengkrama dengan hutan, dengan alam. Sehingga, kemungkinan besar ketika mereka misalnya beraktifitas, sering bertemu dengan binatang buas. Nah, oleh karena itu, mereka mencari tempat tinggal yang supaya aman dari binatang buas. Salah satunya adalah di gua, atau istilah yang ditemukan itu adalah Bresau Sroj. Nah, yang kemudian, yang kedua adalah Kojek Kemondenger. Nah, ini adalah tempat tinggal yang kedua manusia purba, yang mana maksudnya di sini adalah Kojek Kemondenger ini artinya sampah kerang yang membeku, atau sampah dapur yang berasal dari tumpukan-tumpukan kerang. Nah, di sini ada sedikit penjelasannya. Kojek Kemondenger merupakan sampah dapur atau tumpukan kerang, adalah suatu tempat pembuangan sampah yang ditemukan oleh Panstein Skellenfels pada tahun 1925, yang mana dia meneliti bukit kerang tersebut di sepanjang pantai wilayah Sumatera, Timur Laut, di antara langsa, medan berupa bukit, atau tumpukan kerang yang seperti situ. Nah, jadi pada dasarnya memang tempat tinggal ini sering sekali ditemukan di daerah Sumatera. Yang ditemukan adalah 3 menit, jadi kita keluar dulu lah, habis itu masuk bahasa lah, yang lain. Jawabannya adalah Di sini kita lihat pernyataannya. Ditemukan di sebanyak pantai Sumatera Timur Laut, di antara langsa, medan berupa bukit, atau tumpukan kerang. Siput, ini jelas nomor 1 ya. Oke, pasti dah. Nah, karena di sini yang nomor 1 itu cuma A dengan B, otomatis nggak usah mikirin jawaban C dan L kan, itu pasti salah. Yang kedua ditemukan oleh Puan Koeneksual. Jelas, di situ kan tadi penemunya adalah Panstein Skellenfels. Jadi nomor 2 pasti salah. Yaudah, jawabannya adalah B. Terus kita lihat lagi pilihan lain. Merupakan corak istimewa dari jaman Mesolitikum. Ya, Mesolitikum ini jaman batu. Jaman batu media, jaman batu tengah. Jadi jaman batu itu ada terbagi menjadi Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, kemudian Megalitikum. Nah, itu jaman batu besar. Kalau ini jaman batu yang sifatnya tengah, jaman batu tengah atau jaman batu media. Jadi di sini memang masih yang sifatnya manusia itu polanya sederhana sekali. Nah, jadi otomatis jawabannya 1 dan 3. Ya, jadi benar. Kalau yang 4, bentuknya berupa goa-goa. Ini kan bukan goa. Kalau nya goa berarti abris, saus, rudge. Gitu aja. Jadi ingatkan dua hal itu. Jadi pasti pertanyaannya itu tentang abris, saus, rudge, atau kojika mondengar sebagai tempat tinggal daripada manusia berat. Jadi ini adalah soal yang nomor 4. Soal host yang cukup lumayan. Harus tahu dulu apa artinya, baru kita bisa mengidentifikasikan jerik-jeriknya. Oke, silakan dulu sambil dicatat. Kalau nanti kita sambung lagi pada pembahasan soal berikutnya. Sampai diperhatikan kalau mau dicatat dulu. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton